Seusai upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Pondopo Bersinar, Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani bersama wakilnya Haji Zoni Alfienor, Ketua DPRD Tabalong, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lainnya bersama Kepala SKPD mengunjungi Taman Makam Pahlawan Tanjung Kencana untuk berziarah. Ziarah nasional ini juga diikuti oleh sejumlah anggota TNI dan Polri. Ziarah nasional diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Dandim 1008 Tanjung Letkol Armet Anakrisna dan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga sebagai bentuk apresiasi kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan membela tanah air. Kemudian menaburkan bunga ke makam para pahlawan. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Tabalong, bahwa mementum peringatan Hari Pahlawan ini merupakan sarana untuk mengambil contoh semangat pejuang untuk membangun daerah. Nah setiap kali kita memperingati Hari Pahlawan tentu kita mengingat ya, mengingat kembali perjuangan 10 November di mana pada saat itu perjuangan yang dilakukan adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, tentu kita ingin mengambil nilai-nilai dan semangat itu untuk perjuangan kita ke depan, membangun bangsa dan negara, termasuk Kabupaten Tabalong ini, lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Di samping itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan yang telah mengugur-gugur mendalui kita, kita ucapkan dan kita doakan semoga mendapatkan tempat yang layak disini, Allah SWT, dan kepada beliau-beliau yang masih hidup, kita doakan semoga panjang umur, disehatkan badan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya, Dandim 1008 Tanjung, mewakili seluruh generasi muda di Kabupaten Tabalong, kami menyatakan rasa terima kasih yang mendalam atas jasa para pahlawan dan siap mengisi kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pahlawan dengan semangat untuk membangun, semangat untuk bekerja, dan semangat belajar untuk mencapai Tabalong yang lebih baik. Ziarah Nasional Kemakam Pahlawan ini merupakan apresiasi oleh pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan, juga sebagai ajang untuk mengingat kembali usaha para pejuang dalam merebut tanah air. Dari Mabuunti, Vita Balong mengabarkan. Terima kasih telah menonton!